Dan para wakil, Pak Menhan, Pak Panglima, berserta seluruh jajaran, ini akan kami sampaikan beberapa yang insya Allah ini aplikatif di dalam satuan TNI, Pak. Yang pertama, Pak Mimpinan ini perlu diketahui juga, bahwa di jajaran TNI sekarang, itu kalau 200 mungkin lebih, Pak, jenderal yang nganggur, yang namanya staf khusus. Kemudian di TNI AL, di Angkatan Darat, di Angkatan Udara, itu beliau-beliau itu yang bintang 1, bahkan ada yang bintang 3, itu jadi staf khusus, Pak Mimpinan. Jadi terkait dengan hal ini, yang namanya periurat tinggi, ini pengalamannya sudah tidak bisa diragukan lagi, Pak. Secara administrasi, memimpin personil, memimpin satuan, memimpin bidang atau departemen, bahkan di tempat pertempuran. oleh karenanya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan, terkait pembinaan personil, dikaitkan lagi undang-undang TNI, Pak, mohonlah, ini komisi 1, semuanya, juga, yang terkait dengan undang-undang ini, ini harus menjadi prioritas, Pak. Bahkan ada yang sudah 2 tahun lulus lemhanas, loh, Pak. Oleh karena ini, ini menurut saya perlu perhatian khusus, Pak Menteri Pertahanan dan Pak Panglima TNI. Kalau memang di situ sudah tidak ada job, keluarkan beliau-beliunya. Kementerian Pertahanan masih butuh banyak, Kementerian di luar Pertahanan juga masih butuh banyak tenaga-tenaga beliau. Saya mantan tentara, Pak, pernah jadi bupati. Jujur saja, saya juga pelong-pelongu jadi bupati. Karena memang tidak pernah dibekali untuk menjadi bupati itu ilmunya kayak apa. Nah, ini kalau misalkan perwira tinggi-perwira tinggi ini, segera mungkin diperbantukan ke Kementerian atau Departemen yang non-pertahanan, harapan kami sekalian saja jadi wasrik di situ, Pak. Untuk membantu Pak Presiden sekarang ini yang komitmen untuk memberantas korupsi. Sayang sekali, Jenderal Lemhan Nas lagi. Yang sudah dua tahunan lebih pada parkir. Ini mungkin perlu jadi catatan tersendiri, Pak Pimpinan dan juga Pak Menhan, izin. Yang selanjutnya, yang kedua. Saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan tentang rencana pembentukan 100 batalion teritori pembangunan, Pak. Tadi Bapak menyebutkan di situ ada kompi, satu batal itu ada kompi perikanan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Ini sangat dahsyat, Pak. Dan saya yakin kenapa punya rencana kayak gini, ini Bapak pasti akan mengaplikasikan cita-cita besar, Pak Presiden, di mana menginginkan mempunyai cita-cita besar Indonesia punya ketahanan bangan. Bahkan suasembada. Pak, izin ini saya sampaikan, Pak. Bahwa petani kita di Indonesia ini, petani yang asli, Pak, itu tidak kurang, Pak. Banyak sekali. Tapi problem-problem dasar mereka sebagai petani asli yang ada di seluruh Indonesia ini, memang sama sekali tidak ter-big up dan tidak terbantu oleh pemerintah. Contoh satu, Pak. Pupuk sajalah. Harus berapa ribu kali lagi, berapa juta ribu kali lagi, petani itu jerit gara-gara hanya kurang pupuk. Dan ini tidak mungkin, kita tidak tahu itu tidak mungkin. Yang kedua, masalah benih, ketersediaan benih. Yang ketiga, masalah ketersediaan pektisida atau obat-obatan untuk pertanian. Yang keempat, masalah penyuluh pertanian. Satu orang penyuluh pertanian ini, Pak, itu bisa meng-cover tiga kecamatan. Lihat bisa kerja dari mana? Yang paling sadis lagi ini, Pak. Pada saat mereka panen, malah impor datang. Saran saja, Pak. Yang seratus batalion ini Lampok di-link up-kan saja, Pak. Untuk jadi penyuluh-penyuluh pertanian yang langsung terjun. Yang langsung terjun bareng sama petani. Bukan saya tidak setuju masalah pembukaan lahan baru, Pak. Bukan. Tapi saya informasikan kepada Bapak. Bahwa berapa banyak kepala daerah di seluruh Indonesia ini yang menghantam saja amdal yang harusnya daerah hijau babat jadi perumahan. Berapa banyak? Ini harusnya tanggung jawab pemerintah juga. Tapi karena punya kewenangan yang begitu dasyat si kepala daerah-kepala daerah ini, akhirnya sudah mbak Belas. Dan ini semakin lama pasti lahan pernaian akan habis, Pak. Mohon untuk dipertimbangkan, Pak, usulan kami itu. Sehingga keterlibatan seratus batalion teritorial pembangunan ini betul-betul bisa manfaat luar biasa, Pak. Karena saya sendiri tidak menginginkan untuk gagal. Yang ketiga, Pak. Saya tertarik tadi yang Bapak sampaikan bahwa keterbukaan dan transparansi dalam penganggaran di Kemenhan dan seluruh angkatan. Tadi juga Bapak menyampaikan tidak akan mengajukan anggaran kalau tidak ada review pertama dari BPKP. Pak, di satuan-satuan bawah unit organisasi, apakah di Kasal, apakah di Darat, atau di Angkatan Udara, masih banyak, Pak, peralatan-peralatan yang dongkrok karena kekurangan alat atau tidak bisa merawat. Apakah sudah pernah diadakan pendataan ulang terhadap peralatan-peralatan yang memang melekat dan memang sudah ada itu untuk dimaksimalkan penggunaannya, Pak. Sayang sekali, kalau misalkan ada anggaran baru untuk beli, tapi alat yang sudah ada sendiri yang harusnya bisa dipakai, itu malah enggak kepakai. Atau bahkan misalkan ada 10 heli yang ada senjatanya cuma 3, yang lainnya belum ada. Kami mohon, Pak, mumpung ini masih tahun pertama, Pak Presiden juga menjabat untuk 5 tahun ke depan agar betul-betul diteliti ke masing-masing unit organisasi di bawah Bapak sehingga peralatan tempur yang ada ini betul-betul nyata bisa terpakai. Jangan sampai yang sudah ada yang sudah kebeli, ada yang tidak bisa terpakai atau tidak maksimal, malah beli yang baru. Kami sangat mendukung untuk keterbukaan atau transparansi dalam bidang anggaran, Pak. Kemudian, mohon izin, ini yang terakhir untuk Pak Panglima. Pak Panglima, saya pernah dibesarkan di organisasi Angkatan Darat. Saya buangga, Pak. Buangga sekali. Banyak hal yang bisa menuntun saya untuk menjalani kehidupan, Pak. Ini masalah netralitas, Pak. Netralitas TNI ini, ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah, tidak ada duanya. Netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat ke tempat TPS saja takut. Ini beberapa poin, Pak, yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns, dan lain-lain. Pak, sekarang itu, zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang, kan kita ngerti semua, Pak. Bagaimana dalam tarakutip brutalnya. Di media ini, yang lagi kencang-kencangnya ini, Pak, katanya ada partai baru, apa partai baru, partai coklat. Tidak mungkin kalau kita tidak tahu, kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini, Pak? Saya tahu, Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Faham, Pak? Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini, melahirkan pimpinannya yang tidak benar, mau sampai kapan? Dua per tiga dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu, ketangkep hukum, lho, Pak. Dua per tiganya, sisa sepertiga saja, karena belum atau mungkin karena tidak keambil. Lain ini sampai kapan? TNI netral itu sampai kapan? Kalau netral, dalam artian pilihannya, silakan. Tapi kalau misalkan sudah di depan mata melihat ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkep, Pak. Negara ini kebetulan saja, Pak, sekarang ini bahwa seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik, Pak. Harus keluar dari permainan politik. Karena emang kayak gini. Tapi saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi, Pak. Untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pilihan yang curdil. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih, Pak Yoyo. Tapi Pak Yoyo masih mau di satu, kan? Tidak keempat, kan? Karena tadi pertanyaannya... Tentara itu siap tempatkan di mana saja, Pimpinan. Terima kasih. Nanti saya ngomong Pak Victor. Siap. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.